Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget Di video kali ini kita akan bahas HP 2 juta kecil dari Xiaomi Yap, ini adalah review Redmi 12 Yang pertama dari sisi desainnya Desain Redmi 12 ini kerasa premium banget ya kalau menurut saya Bahwa bahan kaca pada bagian belakang bikin looksnya itu mantep banget Desainnya ini menginginkan saya dengan Redmi Note 7 dan Redmi Note 8 yang juga pakai kaca Looks mewahnya ini bikin mantep ya kalau ditandam dengan warna hitam Bikin makin elegan dan maco kelihatannya Kalian pasti setuju sih, sebagian besar cowok pasti bakal suka warna kayak gini Cuman minusnya itu kacanya itu gampang kotor kalau nggak dipakaiin casing Jadi ya terpaksa harus pakai casing kalau nggak mau kotor Sektor layar menurut saya juga salah satu yang terbaik di kelas harganya Dengan bentang 6,79 inch Full HD Plus Refreshed 50Hz Layarnya udah bisa dibilang memenuhi standar buat kalian yang suka nonton film Atau nonton Youtube Dan juga yang butuh HP dengan playback yang smooth ya Soal brightness juga nggak ada masalah Dipakai di trik matahari siang layarnya itu masih kelihatan banget Asal di set 100% ya atau full Soal delay saya juga nggak ada masalah Dipakai real drum juga masih terasa responsif dan minim delay Buat warnanya secara default ada di Vivid ya Tapi kalau dirasa terlalu gonjreng bisa set ke natural Cuman saya sendiri lebih nyaman di Vivid sih Soal kualitas warna menurut saya udah bagus ya di kelasnya Meski emang nggak sebagus layar AMOLED Disini kelihatan layar LCD itu lebih bright ya buat karakternya Sedang kalau AMOLED itu lebih kuat di warna hitamnya Overall buat layar so far belum ada komplensi Buat performanya Redmi 12 ini bisa dikatakan 11-12 ya sama pendahulunya Yakni Redmi 10 2022 Namun kali ini ada keunggulan yang lebih ya di memorinya Yakni udah bawa RAM 8GB dan storage hingga 256GB Untuk chipsetnya masih sama seperti pendahulunya Yakni Helio Gate 88 Yang performanya tuh emang bukan yang paling wow Tapi ini udah standar yang aman ya buat di kelasnya Redmi sepertinya memilih buat upgrade sektor lain daripada sektor chipset itu sendiri Soal performanya masih reliable banget buat harga segini Antutu V10 dapat di angka 283 ribuan Dan untuk variannya itu 8x256 ya Kalau kalian pake nge-game Mobile Legends juga masih aman banget Dengan catatan nggak main dengan settingan yang tertinggi ya Paling aman sih main di settingan smooth dengan frame rate high Kalau game lainnya gimana? Saya coba PUBG masih cukup lancar juga di graphic smooth Dan frame rate-nya itu high Sayangnya buat yang biasa pake gyro tuh agak kecewa ya Karena kurang cocok Gyro-nya tuh masih software Jadi masih ada delay Overall main cukup lancar dan paling ada frame drop sedikit lah Buat naik motor atau ketemu musuh yang lumayan banyak Saya juga nyobain main Genshin Impact Hasilnya cukup lancar dan enak Asal di set terendah yakni lowest 30 fps Kalau di set tinggian dikit udah deh langsung kerasa patah-patah Saya sih nggak rekomen ya Tapi ini buat main Genshin Tapi ya harga segini mah jarang banget Ada yang oke banget buat main Genshin Oh iya satu lagi saya juga coba main car X-street Nah hasilnya secara default itu ada di set graphic 2 itu kurang nyaman Baru kalau diakalin pake grafik 0 Baru motion blur-nya dimatiin Smoke-nya juga off Barulah agak lancar ya Selama suhunya itu masih terjaga Kalau udah mulai panas ya mulai frame drop sih Meski grafiknya itu 0 Redmi 12 bawa baterai yang sama besarnya Seperti sebelumnya Yakni 5000 mAh Dan dukungan 18W charging Namun yang unik Kali ini Xiaomi bisa bikin HP ini lebih tipis 0,7 mm dari pendahulunya Sehingga kerasa lebih tipis juga Buat ketahannya dipake main beberapa game masih terhitung awet Buat MLBB 25 menit ngurang 5% PUBG 30 menit ngurang 10% Genshin 25 menit ngurang 10% Dan Car X-street 20 menit ngurang 5% Saya tes di PCMark HP ini juga dapat di 7 jam 36 menit Which is lumayan awet Dengan brightness-nya full Dan reversinya itu 90Hz Untuk kemampuan charging-nya Dengan ada terbawaan 18W dari 16% 5 menit itu nambah sekitar 5% 10 menit nambah 10% 30 menit nambah 26% Sejam nambah 54% Dan untuk full butuh sekitar waktu 2 jaman Beralih ke sektor kamera Di sektor ini Redmi memilih menghilangkan satu lensa yang tidak berguna Yaitu lensa depth Sehingga sekarang kameranya itu cuma 3 aja Yang terdiri dari 50MP ISOCELL GN1 8MP Ultra Wide Dan 2MP Macro Sementara di depan masih dengan kamera 8MP ya Buat perekaman videonya masih mentok di 1080p 30fps aja Dan disini juga belum ada AIS Tapi wajar banget lah ya Harga sini belum ada AIS Jadi bukan sebuah masalah Untuk kualitas fotonya secara detail dan dynamic range itu udah bagus Detailnya ketangkep dengan baik Dan dynamic range-nya juga luas Berkat algoritma HDR yang oke Cuman satu yang menurut saya kurang ada di warnanya Kerasa warnanya itu kurang saturated lah ya Dan cenderung under saturated Utamanya buat warna hijau Buat yang suka foto natural mungkin akan cocok dengan karakter HP ini Tapi sebaliknya ya Yang suka warna gonjreng akan kurang suka Sampai jumpa di video selanjutnya Sementara untuk videonya karakternya kurang lebih sama seperti fotonya Agak kurang warna dan kadang detailnya itu juga kurang akurat Yang justru saya suka itu ada di video ultrawide-nya Yang kualitasnya itu menurut saya lumayan oke di harganya Kalau di kondisi cukup cahaya ya Kalau lowlight ya nggak bisa diharapkan juga sih Oke jadi ini adalah hasil video kamera utamanya 1080p 30fps aja Dan kita rekam di resolusi tersebut Dan disini nggak ada stabilisasi ya Tapi kita akan coba buat tes stabilisasinya Kayak gini Agak goyang ya Karena emang dipegang tangan aja Nggak ada gimbal nggak ada tripod yang buat bikin stabil ya Buat videonya gimana Detailnya udah oke belum Kalau reviewfinder saya sih warnanya cenderung natural Cuman harusnya sih masih bisa kelihatan lebih dikit lagi ya Buat warnanya ya Ini warnanya masih kadang ada yang agak kekuningan Ada yang kurang ya kurang berat dikit lah Untuk indoor-nya kayak gini HDR-nya ya cukup oke lah Kalau bisa dibilang Oke jadi ini adalah sampel video kamera ultrawide Disini anginnya cukup kencang Entah nanti ada suara angin atau nggak ya Cuman anginnya ini emang kencang banget Dan untuk kualitas video ultrawide-nya kayak gini Disini kelihatan kencang banget yang angin ya Kita akan coba buat tes Jalan ya Nah ini buat di indoor Hasilnya kayak gini Nah disini udah nggak ada angin ya Karena disini ada kaca Gimana menurut kalian hasil Video ultrawide-nya ini Buat HP sejutaan sih ada ultrawide udah lumayan banget ya Dan hasil nggak juga Ya not bad lah buat harganya Masih cukup oke Kalau kondisinya itu terang Selain bahwa sederet keunggulan Redmi 12 juga bawa beberapa kekurangan Salah satunya adalah hilangnya fitur stereo speaker Yang di generasi pendahulunya itu ada Buat kualitas speakernya standar aja Dan agak kurang keras juga Meski udah diset di volume yang maksimal Sementara untuk fitur lain Seperti IR Blaster juga masih tersedia ya Disini ketambahan juga ada fitur baru Seperti sertifikasi IP53 Yang bikin kita tenang ya Kalau kena debu atau cipratan air Yang saya suka set fingerprintnya ini Juga cepet banget dan akurat Meski ukurannya kecil Tapi bisa banget buat diandalkan Buat yang tanya ada NFC-nya nggak bang Nggak ada ya guys Jadi disini nggak tersedia NFC Tapi saya ngarepnya sih next penerusnya Harusnya ada ya Karena sekarang HP 1 jutaan itu ada Oke masuk ke kesimpulan Apakah Redmi 12 ini worth it atau nggak Jawaban saya tegas banget Worth it banget nih guys Redmi 12 ini nggak cuma punya memori yang gede di harganya Tapi sektor lain juga diperhatikan ya Kayak kamera yang lengkap dengan lensa ultrawide Desain yang premium Bahkan satu-satunya ya yang bawa kaca di harganya Lalu layarnya juga prima banget Dan multimedia-nya itu puas banget Kekurangan dari HP ini mungkin ada di nggak ada NFC-nya tadi ya Dan kualitas speakernya saya ngerasa juga biasa aja Bahkan lebih bagus di pendahulunya Kalau kalian nyari smartphone yang hampir merata dan nggak terlalu butuh NFC Redmi 12 ini rasanya cocok banget buat dibeli Kalau menurut kalian gimana nih tentang Redmi 12 ini Coba kalian komen di bawah ya Mungkin ada yang nggak sepenuh banget Atau punya pendapat lain Juga boleh banget ditulis di kolom komentar Oke segitu dulu aja video kali ini Terima kasih yang udah nonton sampai habis Sofian disini pamit Dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya Selanjutnya